Intro Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto Mengaku tak ingin menjadi penguasa untuk segelintir kelompok Jika seandainya kelak Gerindra keluar sebagai pemenang dalam Pilpres 2024 Hal itu disampaikan Prabowo saat menjumpai para kadernya secara virtual Pada Minggu 25 Juni 2023 kemarin Menurutnya, pemimpin bukan hadir untuk sejumlah kelompok Melainkan didasari oleh kepentingan masyarakat terutama dalam urusan kesejahteraan Kita tidak ingin berkuasa hanya untuk berkuasa Kita ingin berkuasa untuk Indonesia maju Indonesia yang rakyatnya sejahtera Tujuan pemimpin adalah agar rakyatnya bisa senyum Rakyatnya bisa tertawa dengan gembira Tugas dan tujuan pemimpin-pemimpin kita Maka dari itu, dalam kesempatan tersebut Prabowo menginginkan para kadernya untuk taat kepada rakyat Ia tak ingin mendengar Ada kader yang berhianat kepada masyarakat Di samping itu, Prabowo juga mengaku punya cita-cita Jika seandainya dirinya berhasil memenangkan Pilpres 2024 Cita-cita tersebut adalah Dimana para orang tua tak perlu lagi khawatir Dengan urusan kesehatan serta kesejahteraan anaknya kelak Kita ingin berjuang agar setiap orang tua dan setiap bapak Dan setiap ibu bisa melihat anaknya tumbuh dengan sehat Dengan ceria, dengan gembira Dan bisa bersekolah dengan baik Dan kalau sakit, bisa ke rumah sakit dengan baik Bisa berobat, tidak usah bayar terlalu tinggi Kalau perlu, tidak bayar sama sekali Saudara-saudara sekalian, itu cita-cita kita Kita ingin yang terbaik untuk anak-anak kita Bisa tidur malam dengan nyenyak Tidak khawatir apa yang terjadi besok Terima kasih telah menonton!